Iya, iya, iya. Tadi sempat diinfo ke kita, memang kita aja yang diminta untuk mendaftarkan tanpa kehadiran beliau, karena sudah menerbitkan surat kuasa. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, ne? Yuk. Udah mulai? Oke. Udah bisa dimulai? Bisa, Pak. Bang Chris, aja nanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kita bertiga kan, Bang Sandi Arifin, Bang Adrianus Agal, dan Hadi Suprisno. Jadi, sesuai dengan pembicaraan kemarin di pengadilan negeri Jakarta Selatan, kita akan mendaftarkan gugatan di PA Jakarta Barat. Jadi, apa sih yang kita daftarkan? Ya, teman-teman media tahu bahwa hari ini kita mendaftarkan pekara klien kita, Virgon. Jadinya kita sudah mengajukan pendaftaran ikrar talak atau gugatan cerai terdaftar di nomor 1377-K-2023. Itu nomor perkaranya. Jadi, biasanya kita dalam tempoh 10 atau 12 hari kita akan sidang perdana. Tapi nanti jadwal sidang akan disampaikan melalui pengadilan negeri Jakarta Barat. Jadi, sudah resmi, sebetulnya kita nggak boleh memberi ini, tapi paling tidak sudah terdaftar di sini. Untuk masalah, apa namanya, untuk masalah detailnya bisa diminta di bagian humas. Karena tadi kita diwanti-wanti juga nggak bisa memberitahukan ini kepada kalayak. Karena ini kan sidangnya nanti tertutup. Jadi, paling tidak nanti teman-teman ke bagian humas bisa menanyakan semuanya ini. Yang jelas sudah terdaftar, jadi kita tinggal menunggu panggilan sidang. Jadi, itu yang komitmen kami, seperti janji kami kemarin, itu aja sih untuk hari ini. Bang, ada mediasi nggak sih? Maksudnya kan sebelum sidang biasanya suka ada mediasi untuk bisa... Kalau tata cara dan prosedur sidang di PA, sudah lama diterapkan mediasi. Dan sudah ada permanya, memang harus mediasi untuk mengejauh antah ketentuan pasal 130 HR, pasti ada mediasi. Bang, hanya gugatan cerai saja apa mengatur hak anak dan konon gini, Bang? Masalah anak, kan kemarin sudah disampaikan bangsa ini juga bahwa itu akan kita asuh bersama gitu kan. Jadi, tidak ada perdebatan masalah anak. Jadi, anak... Kalau akan konon gini, Bang? Kita nggak bicara otor gunung gini, karena kita nggak pernah membahas itu juga. Jadi, konon gini nggak pernah dibahas sama sekali. Jadi, masalah... Jadi, cuma dua item aja sih. Jadi, cuma dua item. Dua item itu hanya cerai dan anak dia asuh bersama. Itu aja. Bang, masalah anak-anak itu sudah disepakati bersama atau gimana, Bang? Atau pengajuan dari Mas Ridwan aja, Bang? Baru satu pihak? Udah disepakati sebelum ini diajukan. Artinya, Irannya juga udah menyepakati? Ya, yang jelas sudah disepakati oleh kedua-dua pihak. Jadi, nanti tinggal dilihat pas sidang awal. Bang Kris, masih satu rumah atau ada pisah, Bang? Sudah pisah, ya. Sejak kapan? Kalau dari keterangannya, ya udah hampir sejak kejadian ini muncul, ya. Maksudnya, sejak di-block up di media oleh Inara? Ya, sejak dia dan ini muncul. Jadi, untuk lebih tepatnya nanti, yang detail sekali kan Bang Sandy itu. Jadi, kalau yang kami pahami bahwa sejak ini muncul ke permukaan, itu sudah tidak bersama lagi. Artinya kan kemarin, orang yang menerangkan rumah apa gimana, Bang? Virgon-nya sendiri saat ini di mana? Virgon-nya sendiri saya nggak tahu di mana. Tapi yang jelas, tetap ada di sekitar Jakarta Barat juga, tapi kita nggak tahu di mana. Yang menerangkan rumah, Virgon atau Inara-nya? Nah, itu kita nggak bahas itu juga. Jadinya, masalah-masalah yang terlalu dalam itu kita nggak membahas ke situ. Jadinya, apa namanya, termasuk masalah yang kebutuhan, masalah, dan lain-lain lah. Kita nggak bahas itu juga. Bang, kemarin, Virgon somasi 2 hari, udah habis hari ini. Apakah ada permintaan? Nah, begini, seperti yang dibahas kemarin, masalah somasi itu juga sebetulnya Bang Sandy dan ini nih, Bang Adrianus yang tahu persis masalah somasi itu seperti apa. Nah, kalau, coba Bang Adri jelasin nih, masalah somasi. Baik, kalau yang terkait somasi, sampai dengan hari ini kita belum menerima somasi, jadi terkait kalau somasi ini kami hanya menunggu untuk kami pelajari. Itu aja. Ada permintaan? Artinya belum menerima ya. Sekarang kalau untuk permintaan maaf, tapi sampai sekarang kan kita belum menerima somasi itu. Kalau kita sudah menerima somasinya, baru kita pelajari. Bang, kemarin Bang Milano bilangnya somasi terbuka, Bang. Kalau yang kita tahu, somasi terbuka itu tanpa harus selat yang ditujukan di somasi, Bang. Melalui media pun sudah termasuk somasi, karena sifatnya terbuka, Bang. Benar, tapi sampai sekarang somasi itu belum kami terima. Kalau sudah terima, baru kami pelajari. Kemarin, Itu nanti, itu nanti, itu terlalu jauh seperti itu. Tapi, Bang, fitgonnya ada komunikasi sama tentennya, Masih, Bang, eh, kemarin bisa somasi? Ada dari fitgonnya menghubungi tangan atau nggak ke pihak buah-buah itu? Kalau untuk terkait itu, masih nanti, karena somasi ini juga kan hanya masih melalui media. Jadi, kami belum melihat fisiknya. Tapi, atas dasar apa sih, fitgon menunda maksudnya tenten disuruh diam dulu gitu kan? Artinya ada something. Ya, seperti yang Bang Adri bilang bahwa, Kita kan sebagai lawyer kan nggak bisa kita, Seperti yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa dengan adanya somasi terbuka, Kita mesti jawab gitu, nggak kayak gitu. Kita kan sebagai lawyer harus menerima fisiknya dulu seperti apa. Terus kita pelajari langkah kita seperti apa. Seperti yang Bang Adri bilang, Bang Adri. Tapi kan, ini kan udah memasukkan gugatan cerai juga nih, Sebelumnya kan komunikasi juga dengan Abang. Terus ada komunikasi apa sih sebenarnya permasalahan mereka? Nggak, kita nggak bahas masalah itu. Jadi, semenjak kita megang kuasa kan 28 April ya, Belum lama ya. Jadinya, kalau kita untuk menyelami lebih jauh ke dalam, Kita belum, belum sampai situ. Makanya, nanti kalau ada kesempatan mediasi mungkin akan bisa. Bang masukin gugatan cerai, bukannya ada BAP Bang? Nggak, nggak kalau gugatan cerai nggak. Ada kan, maksudnya dia kenapa harus digugat cerai? Kan ada prosedur untuk kenapa-kenapanya gitu kan? Nggak, nggak, nggak. Kalau... Beliau no comment ya, untuk masalah ini setelah diserahkan kepada Bang Sendian Tim, Dan saya dengan Bang Agalan Rianus Agal ini, Kita diminta untuk mengajukan permohonan ikar kalak ya, Atau gugatan cerai ya. Tugas kita di situ dan VITCON tidak pernah meminta kami Atau menerbitkan surat kuasa baru untuk melakukan tindakan apa Atau untuk membela kepentingan apa, enggak. Jadi, kita hanya diberikan satu tugas saja. Bang, artinya ini udah melakukan langkah terbaik untuk VITCON itu? Iya, karena kan ini rencananya kan ke depan kita bisa baik-baik ya, Nggak ada perselisian apa-apa. Nanti udah ada komentar ya sama Inaranya? Kalau udah diketerangan Bang Sendian, sudah. Bang, hari ini VITCON sendiri tidak menampakkan atau... Iya, iya, iya. Tadi sempat diinfo ke kita, memang kita aja yang diminta untuk mendaftarkan Tanpa kehadiran beliau karena sudah menerbitkan surat kuasa. Itu aja. Biasanya dari pengadiran agama kan, ini, apa namanya, mewajibkan untuk para pihak hadir ya. Tapi kita lihat nanti, pas hari sidangnya. Kita akan sampaikan ke media kok nanti setelah kita dapat undangan dari pengadilan. Jadi pengadilan akan merebutkan undangan resmi, nanti pasti diinfo juga di media. Sebelumnya kan ada surat pernyataan yang dibikin TIRGON itu, yang seperti diramaikan itu, itu dimasukin nggak sih Bang? Itu kan ada baris tentang perceraian bahwa Akas Lanak, Akas Lanak jatuh ke Inara, terus ada nafkah sekian 10 juta, 40 juta. Kita nggak masuk materi itu, kita nggak masukin materi itu. Makanya tadi aku dari awal kan bilang perkara kita terdaftar nomor 1377-G-G-2023. Kalau untuk info lebih detail, minta diumas. Karena sifatnya sendiri, pengadilan ini nih, kalau masalah perceraian dan anak ini kan tertutup. Jadinya kita nggak bisa membuka gitu loh, nggak bisa. Tapi kan surat yang dilayangkan sama Inara sendiri itu artinya sah Bang, ada tanda TIRGON sendiri dan bakaran. Ya, bisa ditanyakan ke beliau. Bang, apakah akan berkembang Bang, nanti tentang hak soal nafkah itu dan nafkah tadi Bang? Kalau jalannya sidang Bang? Tergantung siapa yang handle di kemudian hari ya. Kalau misalnya yang handle di kemudian hari melakukan itu, ya kita positif-positif thinking aja. Kalau pengajuan dari sana apa? Belum tahu. Ini yang megang masalah ini kan perkara baru muncul nih. Dan kalau nanti dia pakai pengacara atau tidak, saya juga nggak tahu. Bang, tapi sejauh ini sudah ada melalui perdamaian belum sih? Agar rumah tangga keduanya nih bisa berjalan. Belum ada perintah Bang, makanya nanti tergantung dari sidang pertama. Jadi dua belakangnya aku nggak sepatutnya, bukan? Waktunya ini sepatutnya nggak mau mencapai? Ya, kalau dari pembicaraan terakhir kita bisa baik-baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.